Intro Wah saya tidak tahu berapa Sudah berapa kali Kita menghadiri ibadah natal seperti ini Mungkin ini ibadah natal Ada di antara anda mungkin Masih dalam hitungan jari 1, 2, 3 Tapi berapa banyak di antara kita Saya percaya ada di antara kita Sudah menghadiri ibadah natal seperti ini Lebih Daripada 5 kali bahkan 10 kali atau lebih Tapi menjadi persoalan pertanyaan Buat setiap kita, setiap kali kita melewati Natal demi natal Apakah kehidupan kita Itu semakin hari Semakin ada di dalam kandang rencana Tuhan Semakin hari Rencana Tuhan Rencana yang indah itu ada dalam kehidupan kita Tapi satu hal, apapun kondisi keadaan anda Di hari ini Kasih Itu tidak pernah gagal, amin? Ini menjadi tema kita Coba kita buka satu bagian firman Tuhan 1 Yohanes Pasal yang keempat Ayat yang ketujuh 1 Yohanes pasal 4 Ayat yang ketujuh Firman Tuhan berkata seperti ini Saudara-saudara ku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah Surah firman Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita Saudara-saudaraku Berarti setiap kita Saudara-saudaraku Ya bukan hanya saudara Tapi saudara-saudaraku Di kumpulan orang banyak Yaitu setiap kita yang hari ini Kita ada di tempat ini Dikatakan Marilah Kata marilah Ini menunjukkan Ada sebuah perintah Perintahnya apa? Kita saling mengasihi Soalnya Tuhan memberikan Sebuah perintah kepada setiap kita semua Dan pasti Kalau Tuhan memberikan perintah Pasti perintahnya Itu bukan hanya penting Tapi perintahnya Itu jelas Mendatangkan kebaikan Bagi setiap kita Karena yes untuk itu Yesus datang ke dunia Dan dikatakan Saling Mengasihi Saudara-saudara Artinya apa? Kasih itu begitu penting Karena kasih itu sangat menentukan Kehidupan buat setiap kita yang melakukan Maupun orang yang menerimanya Nah Soalnya saya belajar hari-hari ini Ya Secara khusus Ketika kehadiran salah satu bagian Anggota keluarga kami Yang paling kecil Yaitu Seikor anjing Yang jenis pudel Anak saya begitu mengingini Anak saya yang paling kecil Dan satu kali Kakaknya punya kesempatan Untuk membelikannya Ya dan Soalnya ketika anjing ini hadir Ya dalam kehidupan keluarga kami Satu hal yang saya bisa belajar Bahwa Hewan itu belajar Segala sesuatu Bermula Dari kasih Hewan pun akan mengerti Apa yang benar Dan salah Itu ketika mereka dikasih Anak saya yang paling kecil itu begitu mengasih anjing ini Saudara Dan saya melihat anjing ini Ya dari hari ke hari Pertumbuhannya bukan hanya fisiknya Tapi anjing ini bisa mengerti Apa yang diingini Dimaui Oleh secara khusus Anak saya maupun Yang tidak diingini Anjing ini bisa belajar Apa artinya yang baik Dan yang tidak Nah itu sangat memberkati kami Sampai akhirnya Kami merasa ini menjadi bagian Bagaimana sebuah keluarga Kami mikirkan Ketika kami semua pergi Kami mikirkan Akan anjing ini Nah Soalnya satu hal Jika kepada anjing saja Kasih itu mampu Menciptakan sebuah Katan Dengan tujuan kebaikan Apalagi kepada setiap kita Manusia Yang adalah ciptaan Tuhan Yang sempurna Dimana Firman Tuhan itu berkata Saling mengasih Artinya jelas sekali Kasih yang benar Itu tidak pernah bisa Berdiri sendiri Sebagaimana ketika Tuhan menciptakan Akan manusia Tuhan menaruh manusia Itu satu tempat Yang namanya Firdal Taman Eden Sebuah lingkungan Kehidupan Atmosfer kehidupan Begitu indah Yang begitu sempurna Dan Tuhan itu Menciptakan manusia Dikatakan serupa Dan segambar Dengan Allah Artinya serupa Dan segambar dengannya Kita ini ciptakan Kita ini menjadi Objek daripada Kasihnya Karena kasih itu Tidak pernah bisa Berdiri sendiri Allah itu kasih Dia butuh objek Untuk menyatakan Kasihnya Dia ciptakan kita Serupa dan segambar Dengan Sehingga kita bisa Merespon kasihnya Kita ini bisa Bersekutu Dengan pribadinya Banyak Orang Kristen Ketika Natal Seperti ini Kita ini berkata Jama aku Tuhan Penuhi aku Dengan kasihmu Tapi Tuhan Itu menciptakan kita Bukan hanya Kita ini menjadi Objek kasihnya Kita bisa Merespon kasihnya Bersekutu Dengan pribadinya Itu sebuah Kepilihan Sebuah keputusan Nah Tuhan itu Membawa setiap kita itu Untuk masuk dalam Dimensi yang Seperti itu Saudara Ketika kita Seperti yang melakukan Apa yang Tuhan Perintahkan Saling mengasih Ketika tubuh Kristus saling mengasih Ketika keluarga Saling mengasih Makin terjadi Terciptalah Sebuah persekutan yang indah Terciptalah Hadirah kehidupan Eden Kalau engkau ingin Hari ini Keluarga Yang mengalami Namanya Surga Eden Kenapa Tidak Mulai dari hari ini Saling mengasih Bukan Akan hatimu Untuk kasih Tuhan Ambil Semua pilihan Tangan Persekutu Tuhan Dengan Tuhan Misik Semua Reaksi Izinkan Kehangatan Kasih Tuhan Itu bisa Menghanapkan Tingginya hatimu Ketika engkau Bisa merespon Kasih Tuhan Engkau akan melihat Dimulai hidupmu Hatimu Dengan tetep Dengan Eden Surga Engkau akan bisa Menghadirkan Eden Surga Surah hari ini Setiap waktu Setiap Veloci Itu begitu Berharga Hari ini Dunia Mempersiapkan Kita ini Masuk Kelombang ketiga Daripada pandemi ini Kenapa Kok kita ini Tidak Menjadi orang Yang semakin Bijaksana Semakin Dewasa Saya bersyukur Buat Respon Jemaah Tuhan Untuk ibadah Natal Semua ibadah Langsung penuh Tapi apakah Cukup Hanya ketika Natal Sepertinya Kita ini Butuh Kasih Tuhan Saya berdoa Natal Kali ini Menjadi Sebuah Perjalanan Yang akan Membuat kita Berbeda Memasuk Sebuah Tahap Yang baru Dalam Perjalanan Kita Kedepan Karena Tidak ada Satu orang Di tempat Ini Yang sekedar Kita berkata Kita Kasih Tuhan Tapi kita Tidak Mengapa Keputusan Perespon Kasih Tuhan Kita Diciptakan Untuk Itu Nah Saudara Kenapa Tuhan Berikan Sebuah Perintah Marilah Kita Salih Mengasih Karena Ada alasannya Dikatakan Sebab Kasih Itu Berasal Dari alas Setiap Orang Yang Mengasih Lahir Dari Allah Dan Mengenal Allah Dikatakan Saudara Sebab Kasih Itu Berasal Dari Allah Berarti Kasih Yang Sesungguhnya Itu Dimulai Daripada Kita Ini Menerima Kasih Allah Dan Itu Terjadi Ketika Hari Buka Hatiku Respond Karena Allah Itu Kasih Saudara Kalau Hari Ini Anda Peras Jeruk Maka Setiap Kita Tahu Apa Yang Kita Dapatkan Kita Berkata Pasti Pak Kita Dapat Sari Jeruk Hal Yang Sama Saudara Saudara Kalau Mau Peras Alkitab Anda Maka Dari Alkitab Buku Yang Tebal Esensinya Anda Hanya Dapatkan Dari Kasih Itu Sebabnya Tidak Kebetulan Kasih Pulalah Yang Menjadi Hukum Yang Terutama Yang Diberikan Oleh Tuhan Yesus Hukum Yang Terutama Itu Dua Hukum Kasih Tuhan Allah Kasih Sama Manusia Kasih Dari 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 Ini Kita Tahu Betapa Esensinya Kasih Di Dalam Kehidupan Natal Ini Biar Mengingatkan Kita Tentang Esensinya Kasih Tidak Ada Satu Orang Pun Kalau Anda Hari Ini Ingin Membangun Kehidupan Berkualitas Anda Tidak Butuh Kasih Anda Tidak Butuh Kasih Tapi Selain Anda Butuh Kasih Kalau Anda Ingin Punya Kualitas Anda Harus Mengasih Karena Kasih Yang Benar Itu Tidak Pernah Bisa Berdiri Sendiri Katakan Amin Coba Buka Alkitab Kita 1 Korintus 13 Ayat 8 Firman Tuhan Berkata Seperti Ini Kasih Tidak Berkesudahan Nubuatan Akan Berakhir Bahasa Roh Akan Berhenti Pengetahuan Akan Lenyap Soalnya Dikatakan Kasih Tidak Berkesudahan Nubuatan Akan Berakhir Nubuatan Penting Tidak Penting Buat Setiap Kita Orang Percaya Nubuatan Itu Akan Mengangkat Hidup Kita Ada Dalam Pengharapan Tuhan Nubuatan Akan Membuat Kita Mengerti Jelas Tuntunan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Tapi Setiap Nubuatan Itu Penting Itu Diuji Firman Katakan Tapi Nubuatan Itu Penting Tapi Dikatakan Nubuatan Akan Berakhir Bahasa Roh Akan Berhenti Bahasa Roh Penting Enggak Penting Bahasa Roh Adalah Salah Satu Dibada Dua Pengalaman Pribadi Yang Alami Setiap Orang Percaya Yang Pertama Kelahiran Baru Percaya Yesus Menerima Di Baptis Dan Diselamatkan Disinilah Anugrah Letak Keselamatan Nama Kita Terdaftar Di Buku Kehidupan Tapi Pengalaman Yang Kedua Adalah Di Baptis Dipenuhi Roh Kudus Untuk Terima Kuasa Penting Enggak Penting Tentunya Penting Karena Yesus Berkata Ada Murid-muridnya Beritakan Injil Jadikan Semua Bangsa Muridku Tapi Yesus Berkata Tinggal Di Kota Jangan Pergi Sebelum Roh Kudus Turun Atas Engkau Untuk Keterima Kuasa Berarti Baptisan Roh Kudus Baptisan Roh Kudus Dengan Tanda Bahasa Roh Itu Penting Karena Untuk Kita Menerima Kuasa Untuk Kita Ini Bisa Efektif Menjalankan Perintah Tuhan Dua Pengalaman Pribadi Ini Begitu Dia Harus Adalah Kehidupan Setiap Kita Untuk Kita Efektif Menjawab Panggilan Tuhan Mengerjakannya Bahasa Roh Itu Sepertimana Paulus Katakan Untuk Apa Membangun Manusia Roh Kita Dimana Roh Kita Bersekutu Langsung Dengan Bapak Itu Adalah Bahasa Tidak Pernah Bisa Dimengerti Bahkan Dikatakan Itu Membuat Roh Kita Langsung Bersekutu Dengan Tuhan Ada Kalahnya Dalam Kehidupan Kita Tekanan Itu Begitu Berat Begitu Menyesakan Dalam Kehidupan Kita Sampai Kita Tau Apa Yang Harum Akan Membuat Kita Mengalami Kelepasan Kemenang Berdoa Kita Tidak Bisa Berdoa Dengan Akal Budi Kita Ngomong Apa Tidak Bisa Karena Disini Tekanan Begitu Berat Yang Kita Dan Akhirnya Apa Seperti Ada Suatu Yang Terlepas Dari Hidupan Kita Lepas Dan Kita Bisa Berdoa Dengan Akal Budi Kita Terima kasih Tuhan Tolong Saya Berkati Tolong Istri Tolong Suam Tolong Anak Anak Semuanya Ada Genggaman Tangan Kasih Masara Penting Penting Tapi Dikatakan Akan Berhenti Pengetahuan Akan Lenyap Pengetahuan Itu Begitu Penting Membuat Kita Menjadi Manusia Berakal Budi Tapi Dikatakan Semuanya Itu Akan Berhenti Akan Berakhir Akan Lenyap Kasih Tidak Berkesudah Karena Pada Akhirnya Setiap Kita Anda Dan saya Kita Berjumpa Dengan Pribadi Yesus Krisus Yang Adalah Kasih Pada Saat Anda Dan saya Berjumpa Dengan Pribadinya Yesus Krisus Yang Adalah Kasih Entah nanti Sudah Dua Kali Atau Kita Panggil Eh Tuhan Berkata Aku ingin Kau Kembali Kita Berjumpa Tidak Semuanya Tidak Berguna Ya Kita Berlanya Kasih Tuhan Dua Tuhan Sebab Kita Berjumpa Dengan Beribadi Adalah Kasih Amin Itu Pertanyaan Terbaik Tuhan Haleluya Saudara Kasih Itu adalah Kekuatan Allah Kasih Itu adalah Allah Sendiri Dimana Firman Tuhan Berkata Menjelaskan Bahwa Dia adalah Alpha Dan Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Firman Tuhan Sendiri Berkata Kasih Tidak Berkesudahan Saudara Dalam Versi Amplified Bible Dikatakan Kasih Tidak Berkesudahan Love Never Fails Kasih Tidak Pernah Gagal Coba Saudara Satu Bagian Firman Tuhan Anda Buka Ini Meneguhkan Sekali Ketika Saya Membaca Merenungkan Ini Tuhan Begitu Banyak Berbicara Dan Menguatkan Meneguhkan Akan Janji Kasih Tuhan Timotius 2 Et 8 Paulus Berkata Seperti Ini Yang Paulus Beritakan Ingatlah Ini Yesus Kristus Yang Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Yang Telah Dilahirkan Sebagai Keturunan Daud Itulah Yang Kuberitakan Dalam Injil Ini Yang Paulus Beritakan Yaitu Yesus Kristus Yang Telah Bangkit Dari Antara Ramati Dan Dikatakan Yang Telah Dilahirkan Sebagai Keturunan Daud Ketika Saya Baca Kalimat Ini Tuhan Meneguhkan Bahwa Kasih Itu Tidak Pernah Gagal Tuhan Berjanji Kepada Daud Bahwa Keturunan Mu Tidak Akan Pernah Lepas Dari Tampu Pemerintah Dimana Hari Kau Duduk Sebagai Raja Dan Saudara Kalau Saudara Lihat Ini Sebuah Janji Yang Tuhan Berikan Pada Daud Tidak Ada Hal Yang Karena Kasih Tetapi Perjanjian Ada Syaratnya Yaitu Jika Keturunan Daud Itu Setia Kepada Tuhan Dan Menuruti Perintah Perintah Dari Tuhan Tetapi Apa Yang Terjadi Sayang Sekali Salomo Anak Daud Yang Naik Tampuk Pemerintahan Mengantikan Daud Dia Memulai Dengan Takut Kasih Akan Tuhan Tetapi Di Akhir Kehidupannya Dia Mengingat Salah Pada Penyembahan Berhala Sehingga Akibatnya Saudara Membuat Keturunan Sebagian Besar Menjadi Penyembahan Berhala Saudara Banyak Kita Kali Ingin Duduk Di Atas Tuhan Percahkan Otoritas Seringkali Kita Mengingat Kepemimpinan Tapi Setiap Kita Cepat Atau Lambat Anda Akan Ada Di Tampuk Kepemimpinan Dengan Otoritas Kepemimpinan Minimal Dan Keluarga Kepemimpinan Anda Sangat Ditentukan Kualitas Anda Sebagai Pribadi Apakah Akan Bawa Orang Di Bawah Kepemimpinan Menaik Apapun Ini Yang terjadi Salomo Menyeret Begitu Banyak Keturunan Yang Penyembah Berhala Dan Akibatnya Jelas Sekali Alkitab Menjelaskan Kerajaan Israel Terpecam Jadi Dua Sebelas Suku Kerajaan Israel Di Utara Satu Suku Kerajaan Selatan Dan Apa yang Tuhan Lakukan Alkitab Kita menjelaskan Tuhan Yang adalah Kasih Dia Mengutus Akan Nabi Menyerukan Akan Pertobatan Namun Saudara Alkitab Berkata Suatu hal Yang sangat Menyedikan Hati Tuhan Semuanya Tidak Dikobris Bahkan Hanya Segelintir Saja Kembali Pada Tuhan Sisanya Sebagian Besar Mereka Mereka Maukan Apa yang Jadi Mata Tuhan Menyakiti Akan Hati Tuhan Sampai Yang terjadi Pada puncak Penghukuman Tuhan Itu Pembuangan Dan penjajahan Oleh Banyak Bangsa Atas Bangsa Israel Dimulai Bangsa Babel Mempukuman 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 Menjara Mereka Menawan Mereka Bangsa Persia Yunani Roma Saudara Yang terjadi Seperti itu Dosa Ketidaktaatan Mendatang Kehancuran Penawanan Nah Tetapi Hal yang indah Yang luar biasa Sejarah Itu Membuktikan Kasih Tuhan Cinta Tuhan Itu Tidak Pernah Gagal Firman Tuhan Berkata Ingatlah Ini Yesus Krisus Yang telah Bangkit Dari antara Orang Mati Yang telah Dilahirkan Sebagai Keturunan Daud Itulah Yang kuberitakan Dalam Injil Tuhan Menegakkan Kembali Kerajaan Daud Bahkan Tata Daud Bertahan Selama Lamanya Melalui Siapa Yesus Kristus Tuhan Dimana Kita berkata Mesias Lahir Dari Keturunan Daud Katakan Amen Berita Pertangan Yang terbaik Buat Tuhan Kita Haleluya Selekasi Tuhan Tidak Pernah Gagal Dari Ini Kita Belajar Sekalipun Anda Salah Sekalipun Anda Jatuh Bahkan Ada Penderitaan Yang Panjang Sekalipun Mungkin Kau berkata Karena Aku Salah Akibat Dosaku Akibat Kesalahanku Saya Katakan Ya Tentu Segala Dosa Kesalahan Konsekuensi Yang Begitu Dalam Itu Sebabnya Yesus Berulang Kali Dia Menyatakan Kasihnya Menjamah Kita Melawat Kita Berbicara Kepada Kita Karena Dia Tidak Ingin Kita Mengalami Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Kita Alami Karena Itu Bukan Penyediaan Janji Tuhan Buat Setiap Kita Tapi Satu Hal Dari Kehidupan Daud Kita Belajar Jangan Pernah Menyerah Yang Harus Kita Lampak Bertobat Percaya Pertolongan Janji Tuhan Itu Akan Tiba Walaupun Mungkin Bentuknya Tidak Pernah Kita Duga Sebelumnya Sama Seperti Daud Daud Itu Tidak Pernah Menduga Bahwa Tatanya Itu Akan Bertahan Selama Lama Melalui Yesus Kresus Soalnya Tuhan Itu Ingin Natal Kita Kali Ini Membawa Setiap Kita Untuk Kasih Cinta Tuhan Kasih Natal Itu Dicurahkan Dialami Dalam Kehidupan Kita Menyembuhkan Memulihkan Kita Tapi Juga Tidak Berhenti Pada Diri Setiap Kita Tapi Selanjutnya Melalui Hidupan Akan Ada Begitu Banyak Kehidupan Orang Lain Yang Disentuh Dipulihkan Disembuhkan Melalui Kasih Tuhan Melalui Dan pula Kamu harus Saling Mengasih Dengan Demikian Semua Orang Akan Tahu Bahwa Kamu Adalah Murid Murid Ku Yaitu Jikalau Kamu Saling Mengasih Karena Tuhan 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 Mau Setiap Orang Melihat Melihat Dan Tahu Kita Murid Kristus Itu Sebabnya Kalau Orang Tahu Kita Murid Karena Tuhan Katakan Kasih Kristus Dalam Hidup Kita Mengalir Hidup Kita Karena Kita Salih Mengasih Orang Tidak Tahu Anda Murid Kristus Kalau Anda Hanya Hidup Sebagai Orang Yang Pernyata Tuhan Tuhan kamu. Pernah yang aku dengar kasih. Anda hanya sepatut menawan kasih. Tapi anda berhenti di level ini. Nah, seorang menarik sekali ketika Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah baru Yesus berikan kepada setiap kita yang adalah murid Tuhan adalah apa? Supaya kamu saling mengasih. Yang menjadi pertanyaan, bukankah mengasih bukan sebuah perintah baru. Dalam perjanjian lama, Tuhan selalu memberikan perintah. Saling mengasih bahkan sangat menekankan kita ini. Di dalam kasih dan saling mengasih. Tapi Yesus ketika berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasih, tidak titik dilanjutkan. Sama seperti aku telah mengasih kamu. Berarti seolah perintah lama, Yesus jadikan menjadi perintah baru dengan cara yaitu kita ini mengasih dengan menelagani sebagaimana Yesus mengasih kita. Artinya ketika Yesus berikan perintah untuk kita saling mengasihi, berarti kita ini harus mengasih orang yang kita kasihi. Sama seperti kita mengalami kasih yang daripada Tuhan. Bagaimana Yesus mengasih kita? Dengan kasih yang tanpa siarat. Ketika Anda terhilang, ketika Anda tidak layak, justru Tuhan berikan kasih. Dia datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, lahir, bahkan dikandang. Supaya tidak ada satu orang pun hari ini merasa bahwa Anda tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Karena dia lahir dikandang. Sehingga sempit kita hari ini bisa berkandang, Tuhan, terima kasih. Aku berharga di latamu. Dan kita harus mengasih dan kasih yang sama. Mengasih tanpa siarat. Karena itu yang Yesus lakukan bagian kita. Mau tidak mau, saudara, hari-hari ini, kalau kita ingin bertemu menjadi murid Kristus, setiap kita hari ini harus menjadi dewasa dalam kasih. Maka dengan kita menjadi dewasa di dalam kasih, kita akan menjadi murid Yesus. Kalau kita berbicara tentang kasih, itu bukan berbicara tentang sesuatu yang asli. Kita ini butuh kasih. Tapi seringkali kita hanya berkata, kasih aku dong. Aku butuh kasih. Aku butuh dimengerti. Tapi, firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Apa yang kau ingin orang lain lakukan dan lakukanlah lebih dahulu. Itu yang Tuhan ingin setiap kita hidup di dalamnya. Karena dengan itu, kita menunjukkan bahwa kita ini menjadi murid Kristus yang dewasa di dalam kasih. dan kita akan menyatakan makasih Tuhan itu tidak pernah gagal melalui hidup kita. Bukankah Alkitab yang menjelaskan. Apapun kondisi kehidupan dan manusia, bahkan kematian itu bisa diubahkan karena kasih. Alkitab kita berkata dengan Markus, Bartimio seorang pengemis buta yang ada di kota Yeriko, satu kota yang terkutuk. Satu kali pengharapannya timbulkan dan didengar satu pribadi yang bernama Yesus yang sanggup mencelikan orang yang buta. Orang yang tuli mendengar orang yang lumuh berjalan. Dia menantikan pribadi ini. Itu Yesus yang adalah kami. Satu hari ketika seperti biasa ini ada tempat dimana tempat dia menaruh pengharapan untuk pencarian mata pencarian pencarian hidup. Dia dengar gemuruh orang begitu keras. Orang-orang bersorak-sorak memberitakan dan menyebut nama Yesus yang dia nantikan. Dan apa yang dia lakukan saudara? Ferman Tuhan berkata Bartimius berteriak Yesus anda kasihilah aku. Dan kita berkata hari itu hidupnya berbalik. seorang pengemis yang buta. Kalau anda hari ini melihat orang sedang berjalan dalam kegelapan dalam kehidupannya. Orang yang tidak pernah bisa memandang hari ini akan masa depan kehidupannya dengan gairan. Orang yang tidak memiliki pengharapan ada seandainya keputusan keasaan dari semua kehidupan yang serba gelap. Kasihlah yang akan memubah hidupnya. Ketika anda beritakan Yesus kepada itu yang akan memubah. Yang lain Lazarus Alkitab berkata Lazarus sudah mati empat hari. Secara medis tidak mungkin untuk orang ini memiliki sebuah kehidupan. Orang yang mati empat hari organ-organ pentingnya itu tidak ada lagi kehidupan. Dan Alkitab berkata Lazarus sudah memubah empat hari. Tapi ketika Yesus hadir diberitahu orang yang kau kasih sudah mati. Ketika Maria berkata seperti itu Yesus menangis dan diberitakan dimana kau pari katinya. Kalau aku kesalahan orang menggulingkan batu yang menutup perkuburan Lazarus dan Yesus berkata Lazarus keluar. Lazarus keluar. Dia dibangginkan karena terima kasih Yesus. Surat Akad adalah Lazarus Lazarus akhir zaman. Di dalam hidupnya hari ini ada kematian. Dalam pekerjaannya, dalam hubungannya, dalam karirnya. Masa depannya sudah mati. Bahkan orang katakan sudah pusuk. tidak mungkin ada pengarapan. Tapi dengar hari ini Yesus tetap sama. Akan ada Lazarus yang dibangkitkan. Karena ada kuasa kebangkitan dari Yesus yang mengalir. Melalui mana? Muridnya. Gereja Tuhan. Anda dan saya dipanggil di tempat ini bukan hanya sekedar Anda dan kita berkumpul. Tapi kita dipanggil kita mengalami yang namanya kasih kuasa kepada kita. Dan melalui hidup Anda dan saya kasih itu harus mengalir. Itu yang terjadi hari ini. Amin. Saya percaya cepat atau lambat setiap kita hari ini kita akan dimukakan. Mungkin Anda berkata tapi siapa aku? Aku saya terlalu dalam jatuh di dalam dosa. Aku sudah membelakangi Tuhan. Aku sudah lari meninggalkan kasihnya panggilannya. Soalnya Petrus seorang yang gagal. Petrus seorang yang hancur hidupnya. Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Tapi hidupnya bukan hanya dipulihkan tapi dia dipakai Tuhan karena kasih. Ada satu kali Yesus bangkit. Yesus sengaja menjumpai murid-muridnya pada waktu itu sudah menjala ikan. Dan akhirnya ketika Petrus tahu Yesus terjun dari perahu dia lompat ke air dan dia datang ke air. Yesus menangis kesempatan ketika selesai makan di depan api Yesus bertanya pada Petrus Simon Petrus apakah kau kasih akan aku sampai tiga kali dan Petrus menangis dan berkata kau tahu Tuhan aku mengalir dan apa Yesus kata kembalakan doma-dombaku Petrus hukuman itu akan membuat seorang cerah hukuman akan membuat orang takut benar tetapi kasihlah yang akan mengubah sejarah kehidupan orang yang gagal kasihlah yang akan membuat seorang pesakit menjadi story Anda di tempat ini setiap Anda dan saya hari ini Anda dan saya harus menjadi story maker dalam hidup ini artinya ada perubahan dalam kehidupan kita Anda tidak bisa berkata hidupku sama tahun lalu sama hari ini sama tahun berikutnya sama itu sebuah kegagalan Anda bisa punya status Anda bisa punya karir yang luar biasa Anda bisa punya kata aku punya pengetahuan aku punya ini tapi hidupmu tidak pernah mengalami yang namanya kasih Kristus kau tidak akan pernah mengerti arti story maker saudara saya mengawali hidup saya sebagaimana orang yang lain dari sebuah kegagalan kehancuran setiap kita punya masa lalu Anda berkata aku punya pekerjaan punya karir saya juga punya pekerjaan saya seorang wirausah saya hari melayani bukankan saya tidak punya pekerjaan karena bukankan saya tidak punya usaha justru di puncak saat-saat saya menikmati akan apa yang saya bangun justru di situ seserahkan hidup saya kepada Tuhan dimulai ketika ada seorang history maker buat orang mungkin dia seorang bukan seorang hamba Tuhan yang besar tapi buat saya adalah seorang history maker dia mengasihi saya memberitakan kasih yang mengasihi saya dengan kasih dia daripada Tuhan itu mengubah hidup saya dan mulai sejak hari itu saya mulai melayani Tuhan saya bekerja saya berusaha tapi saya juga melayani Tuhan sampai muncul sebuah kerinduan dalam hidup saya Tuhan kalau ada orang yang karena kasihmu memulihkan hidupku dan hari ini aku menjadi seorang yang mengerti hati hidup aku ingin pakai hidupku untuk melalui hidupku Tuhan ada orang yang juga mengalami kamu Tuhan sampai akhirnya kami sekeluarga sepakat mengirapkan hidup kamu Tuhan mungkin Anda hari ini tidak dipanggil sepenuh waktu untuk menjadi seorang Anda Tuhan secara full tapi kasih akan membuat Anda menjadi seorang history maker Anda akan menjadi orang yang tidak menutup pintu hati Anda untuk kasih itu menjama hidup Anda membukakan mata rohani Anda Anda tidak berfokus dengan diri sendiri apa yang akan membuat aku miliki apa yang akan membuat aku menjadi lebih tapi Anda akan berkata ini aku tahu semuanya kau setia aku bersyukurlah hidupku hari ini melalui kepercayaan yang kau percaya hidupku pakai itu kasih itu coba lihat satu bagian firman Tuhan tadi kita berbicara tentang Petrus Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasih aku lebih daripada mereka ini jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasih engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba dombaku seorang mengasih seperti Yesus mengasih Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku kalau engkau mengasih aku bukan mengembalakan domba-dombaku tapi domba-dombanya Yesus saudara setiap anda itu adalah orang yang dikasih Tuhan anda dombanya Yesus dan Tuhan sangat mengasih anda Tuhan ingin anda dikembalakan oleh orang yang mengasih Yesus itu sebabnya kalau hari ini saya berkata aku mengasih Tuhan saya ingin memastikan bahwa setiap anda ada di dalam pengembalakan itu sebabnya kenapa hari ini kita sembang segi-segi dari 82 segi kita lahirkan menjadi awal Januari ini 120 segi baru sampai hari ini terdata 113 segi dia belum memenuhi tarjet tapi ini terus akan terus karena saya percaya akan melahir story maker story maker di tempat ini itu anda semua tidak ada hal yang lain bukan karena jumlahnya tapi karena hati kembalakan lantung jujur saya punya hati rindu mengembalakan lantung tapi saya tidak bisa mengembalakan lantung karena anda semakin hari akan semakin bertumbuh berkembang kenapa karena melalui hidup anda akan ada begitu banyak orang dibawa kepada itu sebabnya pengembalakan tempatnya pengembalakan melalui kelompok kecil melalui kelompok kecil 10, 12, 15 orang setiap orang akan dikembalakan dengan baik dimurikan diayomi di mentori diperhatikan kebutuhan dasarnya terpenuhi dikasih mengasih diperhatikan memperhatikan dikenal mengenal itu kebutuhan dasar setiap manusia kalau kebutuhan dasar manusia tidak terpenuh dia tidak akan pernah bisa hidup dengan seimbang maksimal kami ingin memastikan kebutuhan dasar setiap jemaah Tuhan tempat ini terpenuh saya sangat bersyukur 113 pemimpin saya di tempat ini dia memberikan dirinya tidak ada hal-hal yang beri tepuk tangan buat mereka itu sebuah ini saya mendorong setiap jemaah Tuhan tempat ini pastikan anda dikembalakan oleh orang-orang yang mengasih dihitung di setiap seki ya buat anda yang belum ada di seki ayo join seki ya nah sudah coba lihat ayat yang terakhir matius 9 ayat yang ke 35 sama yang ke 38 berbantuan berkata seperti ini demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengacara merumah-rumah ibadah dan memberitakan injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan ini yang Yesus lakukan dan ini Yesus lakukan tidak ada hal yang lain karena kasih perhatikan ayat 36 melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala soalnya Yesus melihat banyak orang dikatakan mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala soalnya hati Yesus tergerak alasannya apa hati Yesus tergerak ketika melihat orang banyak terlantar lelah dan tidak bergembala alasannya yang sama karena belas kasihan kalau hari ini hati anda hati kita tidak memiliki yang belas kasihan engkau tidak akan perhatikan melihat apa yang Yesus lihat di sekelilingmu mungkin ada begitu banyak orang yang hari lelah telantar anda akan berkata sulit cari orang untuk menerima Tuhan Yesus sebenarnya bukan karena sulit keadaan hari ini siapa yang hari ini berkata keadaan hari ini tidak membuat orang hari ini lelati berapa banyak orang hari ini mereka putus asa mereka letih mereka hanya butuh untuk didengar tapi seringkali gereja tidak bisa melihat apa yang Yesus lihat karena kita tidak memiliki belas kasihan adana saya kita dipanggil untuk kita mengalami kasihan hati kita selalu hangat oleh belas kasihan katakan amin dan ayat 37 berkata seperti ini maka katanya kepada murid-muridnya tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu selalu dikatakan ayat 37 maka katanya kepada murid-muridnya maka kata Yesus kepada murid-muridnya Yesus berkata kepada murid-muridnya tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit karena itu mintalah kepada yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu sudah menjadi pertanyaan buat kita apakah Anda murid apakah Yesus saat ini sedang berbicara kepada Anda kan Anda murid atau hari ini Yesus sedang berbicara kepada Anda dan Anda tidak mendengar setiap kita yang bisa menjawab karena firman Tuhan berkata Yesus berbicara berkata kepada murid-murid saudara kalau Anda hari ini ketika dengar firman Tuhan ini Anda prehatin supaya ada yang mau memanen tuayan karena tuayan itu tidak bisa dibiarkan kalau tuayan itu dibiarkan akan membusuk akan ada binatang yang merusak akan ada burung yang memakanya Anda hari terlalu secara pribadi datang kepada Tuhan mempertimbangkan karena bisa jadi Anda yang harus pergi karena Tuhan mau pakai Anda beberapa orang berkata aku mau Tuhan tapi apakah aku bisa apakah Tuhan mau pakai aku surah ingat satu kisah ketika Yesus merimakan lima ribu orang lima ribu orang yang lapar itu hanya orang laki-laki dimana ada kelaparan dimana ada orang orang yang lapar maka disitu hati belas kasih Tuhan itu setelah muncul surah lihat bagaimana ketika Yesus mengenyangkan lima ribu orang melalui seorang anak kecil yang ada pada mereka hanya lima roti dua ikan surah dari ini siapa bilang dipakai Tuhan itu sulit persoalannya apakah Anda mau atau tidak berapa orang berkata aku tidak memiliki keberanian Ferman berkata Allah itu tidak pernah memberikan roh ketakutan tapi Tuhan berikan kasih mendatangkan damai sastra sukacita Tuhan kalau hari ini Anda berkata aku tidak memiliki keberanian Anda perlu berteriak kepada Tuhan Anda perlu berkata Tuhan ini tugas ini tugas kami beri keberanian bagi kami tarulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan itu yang ku ingini suara sebenarnya bukan masalah roh kudus itu tidak membagi kita roh kudus tidak membagi kita Anda mau hari ini mungkin yang ada pada Anda seperti seorang anak kecil 5 roh itu dan ketika Anda bawa kepada Tuhan ini aku bagi aku aku mau aku akan melihat kehidupan aku akan berbeda aku akan melihat warna Tuhan warna Eden itu begitu kental dalam kehidupan aku akan melihat pekerjaan usahamu hubungan keluarga aku aku akan melihat kasih karna dengan kasih karna Tuhan itu itu yang membuat Anda berkata aku semakin kagum dengan Tuhan semakin kau berjalan dengan Tuhan semakin engkau sepakat dengan Tuhan aku akan melihat dia semakin sepakat dengan Anda dia semakin mengerti kebutuhan amin ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih